Ya sebenernya sepertinya Sakit normal sih gitu, biasanya ini dialamin sama masih anak-anak Nah aku juga sebenernya waktu masih kecil tuh udah sakit-sakitan karena mandel Tapi aku diemin gitu, terus udah makin menari, makin tahun, makin berasa sakitnya Terus sakit tengurupan mulut, panas, jadi akhirnya harus diantar Baru kali ini gitu, waktu itu jadi kecil, cuma aku takut, aku takut Ternyata kata dokter memang lebih menyakitkan pada saat kita udah besar Karena akarnya lebih banyak, gitu Jadi pada saat kecil tuh harusnya ya gini aja Panas, 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 tinggi banget sampai tidak sembilan Terus sakit tenggorokan, sakit nelen, gitu kan Terus pas operasi juga gak bisa ngomong satu kali gitu Karena emang beda-beda banget Iya, panah banget, pasti lah Karena kan lagi begini juga, gitu kan Aku sih takutnya bukan karena apa-apa Aku takut ngelariin dulu ke orang lain yang lebih deket aku gitu Jadi pada saat itu ya aku gak ke rumah sakit Aku juga tersokong di dokter, home visit Terus cek ternyata negatif Dan akhirnya aku appointment untuk melakukan tindakan operasi Ternyata memang si tonsil sendiri memang berpengaruhisan Sama yang namanya, apa namanya, penghabatan bakteri gitu Jadi pada saat itu memang sudah tidak berfungsi gitu Jadi itu juga menyimpan bakteri, virus, segala macem Disini gak harus diangkat Nah, pada saat aku diangkat ya memang, apa, alergia aku tuh jadi berkurang gitu Memang masih ada beberapa kayak sesekali gitu Cuma udah jauh dari yang namanya setiap hari punya alergia gitu Terus kayak aku lebih plong aja gitu Terus lebih santai aja Cuma memang adaptasi sih Gak ganggu, gak ganggu Jadi aku kadang-kadang suka ke dokter Terus nanti steroid Untuk ngebenerin, apa namanya, tenggorokan pita suaraku Padahal itu sebenernya gak bagus untuk tulang Gitu, jadi Udah, langkah emang, langkah paling baik emang operasi Walaupun memang sakit banget Sikit banget Aku better 2 minggu bener-bener gak ngapa-ngapain Makan bubur aja, mesti di blender gitu Nah, jadi untuk, misalkan pemirsa dirumah nih Yang punya anak, misalkan umurnya di atas 8 tahun Memang sering sakit amandel Lebih baik dari anak kecil nih Udah kecil-kecil Udah operasi Daripada anak kecil Udah lebih sakit wajah Gak tau ya Tapi kata dokter kayaknya enggak Gak tau Tergantung gitu Tergantung lifestyle Makanya dijaga makan Terus tidur Aku juga sakit amandel Karena memang aku kurang tidur Terus gak sempet terus turut Tour gitu kan Tour show kemana-mana Dan emang lifestyle aku jadi gak bagus Gak sehat lah Aku dan Georgie Kita sama-sama singgah Kalo dibilang kita gak deket Bohong Kita memang deket Tapi itu masih masa-masa Kita pendekatan Mengenal satu sama lain Sekarang tuh lagi bener-bener Pandemi begini Georgie sibuk dengan kesibukannya Aku juga sama Jadi memang kita deket Tapi jarang ketemu gitu Tapi yaudah didoain aja yang terbaik Deketnya Ada TPM Oh jaman-jaman SMP Ada TPM Tapi kalo aku tuh diket sama dia Kayak Sama-sama perhatiin aja Perhatiin masing-masing Kayak dia juga kadang-kadang Kayaknya Aku udah makan belum gitu Terus dia kirimin makanan Dia kan emang Pengusaha makanan Kalo dia punya makanan baru tuh Kayak menu-menu gitu Aku selalu Cobain dong gitu Dia baik banget Jordi Dewasa Walaupun Kita seumuran Tapi Dia betul-betul Sosok yang bertanggung jawab Dan aku Mengagumi Pribadinya aja Tapi ya kita dijalanin aja Jangan sampai diburu-buru gitu Ya Karena kalo diburu-buru Nanti kita mengapain Orang kita gitu Masing-masing Sebenernya Maya Siapa aja Yang penting cocok Yang penting man Sekarang Gak ngeribetin Lagi kerja gitu Karena aku lagi fokus kerja Gitu Bismillah Kayak di atas Hehehe Hehehe Gak ngeribu Ini gak lagi Lajin pertanyaan Hehehe Liripetin juga Yang paling penting Adalah Sekarang Kita lagi sama-sama fokus kerja Karena Ini lagi Pertahan hidup Udah-udah nyari duit lagi Ya Agupan ini Nyari bertahan hidup Kalau bisa Maksudnya Saling mengertilah Satu-satunya Bisa sih Ya yang Yang pas Ya Kalo ngomongin mapang Sebenernya Relatif Tapi yang pas aja Sama kita Gak ada lah Aku tidak punya target Targetku sekarang Untuk bisnis aja Wai Ya sama-sama belajar lah Aku lagi start up juga Pada saat aku Enggak bersama Jodi dulu Ya aku Mencoba untuk Bisnis Terus ketemu sekarang Jadi Jarang juga Sekitar ngobrol Kayak Ya udah Sekali aja Ya doain aja lah Pandemi ini Label music Sama Manajemen Jadi setelah beda banget Dia kuliner Aku bisnis label Tapi Ya memang Dia juga Dia juga punya manajemen juga Jadi kita juga sering sharing Ya fashion ku disitu Terus tiba aku mulai bisnis lagi Sekarang ada pyjamas gitu Aku lagi mau bikin Baju-baju Visual Jalan Tapi bisa dipakai tidur Karena kan orang-orang sekarang Tidur Makan Tidur Makan Gak ngapa-ngapain Oke